Hai semua, berikut ini cara membersihkan sampah atau chest di HP Samsung Nah, untuk di HP Samsung itu tidak ada aplikasi khusus atau menu khusus untuk menghapus sampah seperti misalnya di HP Xiaomi atau Redmi ya teman-teman ya Nah, di sini kita bisa membersihkan sampah dengan cara Di sini saya biasanya menggunakan cara yang ini dari aplikasi ya teman-teman ya, maksudnya aplikasi yang sering kita gunakan Nah, jadi kita menghapus sampah atau chestnya satu persatu di aplikasi yang sering kita gunakan Karena aplikasi yang sering kita gunakan itu akan menghasilkan banyak sampah ataupun chest Nah, misalnya di Instagram, kalian klik dan tahan lalu klik di bagian info Kemudian di sini klik di bagian penyimpanan ya teman-teman ya Nah, ini dia teman-teman bisa lihat ada yang namanya memori Nah, memori ini adalah sampah atau chest ya teman-teman ya Jadi kalian langsung aja klik hapus memori yang ini Nah, itu adalah cara yang pertama yang biasanya sering saya lakukan atau saya gunakan untuk membersihkan sampah di HP Samsung saya Nah, kalian bisa ulangi cara yang ini, cara yang pertama di aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan Nah, misalnya di sini TikTok, nah di sini ada sampah atau memori, kalian klik hapus memori Jangan hapus data ya, kalau hapus data itu kalian menghapus semua data di aplikasi TikToknya Jadi kalau kalian masuk, kalian harus login ulang Nah, seperti itu Kemudian cara yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan menu ini Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong Kemudian pilih widget, kemudian di sini kalian cari yang namanya perawatan perangkatnya Nah, di sini kalian bisa menggunakan yang ini Kalian bisa pilih ada beberapa, ada dua ya Nah, di sini saya pilih yang ini Kalian klik dan tahan, lalu munculkan di layar homescreen sekalian Kalian klik, maka dia akan mengoptimalkan ya, teman-teman ya Jadi, membersihkan sampah-sampah juga Atau menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang Jadi, HP kita jadi lebih ringan ya, teman-teman ya Oke, teman-teman itu saja Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati